The Nine Unknown Men Perkumpulan Rahasia Asal India Yang Misterius Nah, tahukah kita? Dahulu kala di India, di bawah kekuasaan Raja Ahsoka dibentuklah perkumpulan rahasia yang terdiri dari 9 orang pria. Dan perkumpulan ini mengembangkan ilmu pengetahuan berbeda yang mempengaruhi peradaban hingga perpolitikan yang konon masih terus ada hingga hari ini. Dan perkumpulan rahasia tertua di dunia ini dikenal juga dengan The Nine Unknown Men atau 9 Pria Yang Tidak Dikenal. Nah, mungkin cerita ini sangat familiar untuk kita dan sudah sering dibahas di berbagai media ataupun di video-video di Youtube lainnya. Tetapi, kali ini kita buat spesial karena ini adalah versi hariware-nya. Kita mungkin sudah pernah mendengar istilah secret society atau perkumpulan rahasia yang cukup terkenal di dunia. Jika belum, mungkin teman-teman bisa melihat berbagai video sebelumnya di channel Hari War ini. Misalnya, seperti nama-nama Illuminati atau Freemason, itu mungkin sudah familiar bagi kita. Tetapi, pernahkah kalian mendengar tentang The Nine Unknown Men? The Nine Unknown Men adalah perkumpulan rahasia yang konon merupakan yang tertua di dunia. Perkumpulan ini dibentuk pada tahun 273 sebelum Masehi di bawah perintah Raja Asoka yang saat itu tengah berkuasa. Nah, tahukah kita? Awalnya, kisah mengenai perkumpulan rahasia ini hanya menyebar secara turun-temurun. Namun, pada abad ke-19, keluarlah sebuah buku yang berjudul Morning of the Magician oleh Jaques Berger dan Louis Paulus. Dan ternyata, ini mengisahkan mengenai perkumpulan yang kemudian semakin meluas dan dikenal oleh dunia. Mungkin sebelumnya, kita akan mengulas sejarahnya dulu ya. Ada orang yang bernama Chandragupta Maurya. Yang ini merupakan pendiri dinasti Maurya yang juga merupakan pimpinan militer dan dianggap sebagai pendiri dinasti pertama di India. Nah, di bawah kekuasaannya ini, ia berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah India guys. Dan Chandragupta Maurya ini memiliki seorang cucu yang konon akan menjadi raja paling berpengaruh dan juga terkenal dalam sejarah India. Namanya Asoka guys. Mungkin kita pernah melihat filmnya yang diperankan oleh Sahrul Khan guys. Nah, itu adalah Asoka. Dan Asoka ini sejarahnya itu ada guys. Dan Asoka ini sudah sedari muda telah memilihkan kemampuan yang mumpuni dalam bidang militer dan kepemimpinan. Ia digadang-gadang akan mewarisi tampuk pimpinan tertinggi di India. Saat ia diangkat menjadi raja, ambisi untuk meneruskan kekuasaan dan pengaruh dari dinastinya begitu besar. Ia ingin mengikuti jejak leluhurnya untuk memperluas wilayah kerajaannya ini guys. Maka di bawah pimpinannya, ia berperang melawan kerajaan Kalinga yang saat itu masih belum masuk ke dalam wilayah kekuasaan dinasti Maurya. Jadi Asoka ini berperang melawan kerajaan Kalinga untuk memperluas wilayah dari kekuasaan dinasti Maurya ini. Ketika peperangan yang tidak dapat dielakkan ini, kerajaan Kalinga ternyata kalah. Dan peperangan berdarah tersebut telah mengorbankan nyawa lebih dari 100 ribu pasukan dari Kalinga. Ini bacanya Kalinga atau Kalinga, itu mungkin bisa dicari referensi lain guys. Tetapi yang familiar mungkin kedengaranya Kalinga. Tetapi tulisannya di sini Kalinga. Setelah Kalinga ini, kalah dan banyak pasukannya habis, 100 ribu pasukan itu kalah. Dan walaupun saat itu Raja Asoka berada pada pihak yang menang, namun ia merasa amat bersalah akibat peperangan tersebut. Mungkin bisa kita bayangkan guys, peperangan ini telah membunuh 100 ribu pasukan dari Kalinga. Artinya sangat banyak sosok pria yang telah mati, dan mungkin mereka ada yang menikah ataupun ada yang memiliki anak. Dan ini imbasnya adalah anak kecil bisa jadi dibesarkan tanpa ayah. Dan akan banyak janda di kerajaan Kalinga tersebut. Dan dalam kisahnya ini, Raja Asoka, apalagi pada saat itu, menurut kisah, Raja Asoka telah menjadi pengikut setia ajaran Buddha guys. Jadi kita tahu, ajaran Buddha adalah ajaran welas asih yang mengajari mengenai belas kasih dan cinta kasih terhadap sesama manusia dan hal-hal baik lainnya guys. Nah, maka Raja Asoka bertaubat dan berjanji tidak akan melakukan perluasan wilayah dengan cara kekerasan. Nah, dari sana ternyata Raja Asoka belajar untuk tidak menyakiti siapapun dalam jalur kekerasan guys untuk memperluas kerajaannya. Dan Raja Asoka ini kemudian memanggil sembilan orang pria yang misterius. Dan identitas kesembilan pria ini ditutup rapat-rapat. Artinya, tidak ada yang mengetahui siapa sembilan orang pria ini guys. Dalam kisahnya, Conan hanya segelintir orang saja yang dapat mengetahuinya. Dan sembilan orang ini kemudian diberikan tugas untuk mengumpulkan pengetahuan ilmiah dan masing-masing diberikan buku dengan pengetahuan yang berbeda-beda di dalamnya. Jadi sembilan orang ini memiliki spesialis masing-masing dan merupakan orang yang terbaik yang dipanggil oleh Raja Asoka. Nah, kesembilan pengetahuan ini kemudian diperintahkan untuk dikembangkan. Jadi sembilan orang ini memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Dan kesembilan pengetahuan ini dikembangkan lagi. Dan ternyata, apabila ada salah satu dari anggota yang meninggal dunia, maka buku dan pengetahuan di dalamnya harus dilanjutkan oleh orang-orang yang terpilih guys. Oleh karena itu, spekulasi muncul bahwa Conan, anggota dari The Night Unknown Man ini masih ada hingga hari ini. Mungkin di dalam bidang perfileman, mungkin itulah muncul Bollywood ya guys. Apakah pengetahuan mengenai musik ataupun pengetahuan mengenai dunia perfileman ataupun yang lain di India sana, itu berasal dari The Night Unknown Man ini yang telah dikembangkan pengetahuannya. Kita juga tahu bahwa programmer ataupun orang-orang yang hebat coding itu berasal juga dari India guys. Dan banyak sekarang petinggi-petinggi di Google ataupun pengembang-pengembang internet itu juga berasal dari India. Dan India juga sudah terkenal bahwa kemampuan dan kecerdasannya mereka itu sangat luar biasa guys. Hingga orang barat saja sampai meneliti mengenai kecerdasannya di sana. Dan tahukah kita bahwa leluhur dari India ini sangat cerdas dan sangat luar biasa guys. Nah, kita lanjut lagi. Nah, seperti perkumpulan rahasia lainnya, The Night Unknown Man ini juga tidak dapat dipastikan kejelasan dan kebenarannya guys. karena yang namanya rahasia mungkin hanya samar-samar saja kita mendengar beritanya. Tetapi kebenaran ataupun yang lainnya tidak ada yang bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Dikonfirmasi sekalipun atau tidak ada yang percaya kan? nanti ada juga orang yang mengaku menjadi anggota The Night Unknown Man atau di negeri Konoha juga ada The Night Unknown Man ini kita juga tidak tahu guys. Dan ini teruntum-murun mungkin pengetahuan wang ini bagaimana cara menghilangkan kasus-kasus ataupun yang lain kita tidak tahu. Yang pasti itu di negeri Konoha dan di Wakanda guys. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perkumpulan ini benar-benar ada ataukah hanya legenda belaka yang diciptakan? Nah, ini kita telah dari kisah tradisionalnya guys. Kita lihat lagi mengenai kebenarannya. Yaitu ada 9 buku yang memiliki subjek sebagai berikut. Yang pertama adalah Perang Propaganda dan Psikologi. Jadi, satu buku itu berisi pengetahuan mengenai perang propaganda dan psikologi untuk manusia guys. Ini menceritakan mengenai rahasia propaganda dan perang psikologis yang diaplikasikan dalam sekumpulan pesan yang dapat digunakan untuk pengaruhi opini masyarakat luas. Kalau di Islam namanya Gozul Fikri atau perang pemikiran guys. Atau bagaimana cara seorang tersebut menguasai tetapi tanpa disadari oleh orang yang dikuasainya. Nah, itu ada beberapa teknik-teknik dan teknik tersebut disebut sains yang paling berbahaya di dunia. Nah, jika propaganda dan pengaruh yang diberikan telah membuat dampak, maka hal ini dapat membawa siapapun menjadi pemimpin atau seluruh dunia. Maka mereka bisa menguasai dunia guys. Kita tahu orang yang menguasai dunia ataupun negara yang menguasai dunia saat ini mungkin sering menyebarkan propaganda-propaganda yang bisa jadi banyak yang tidak percaya, tetapi lebih banyak lagi mereka menelan propaganda ini dengan mentah-mentah. Nah, ini ternyata ada ilmunya dan telah dikembangkan oleh masyarakat atau peradaban India pada masa lalu. Dan ini adalah salah satu dari buku yang diciptakan oleh The Nine Unknown Men. Buku yang kedua adalah Fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari mekanisme, fisik, dan fungsi biokimia organisme hidup. Buku ini disebut memiliki instruksi bagaimana melakukan sentuhan kematian, yaitu pukulan yang dapat menyebabkan kematian akibat terbaliknya aliran darah ke saraf. Nah, ini semacam bela diri ataupun semacam kalau di Cina itu namanya suatu kung fu, teknik-teknik kung fu yang mematikan yang berhubungan dengan pergerakan aliran darah ataupun otot-otot saraf seperti kalau ditotok itu bisa kita bisa berhenti ataupun tidak bisa bergerak. Nah, itu ada pengetahuannya mengenai fisiologi ini. Dan ternyata menurut sebagian orang cabang olahraga judo juga tercipta akibat rahasia yang bocor dari buku ini guys. Nah, itu menurut sebagian orang. Jadi, kita tidak tahu apakah bela diri ini ada yang judo ataupun kung fu atau yang lainnya itu tercipta karena rahasia-rahasia dari The Nine Unknown Men ini. Karena itu berisi pengetahuan-pengetahuan yang sangat mematikan. Kita tahu judo ataupun bela diri lain memang sangat mematikan dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan teknik-tekniknya sangat advanced dan tentu saja harus dipraktekan dengan bimbingan profesional dan bimbingan para ahli. Karena gerakan-gerakannya yang sangat rumit dan tentu saja tidak bisa digerakkan oleh orang-orang biasa guys. Ada juga mikrobiologi. Beberapa spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa buku ini tidak terbatas pada topik mikrobiologi saja. Melainkan juga bioteknologi. Dalam beberapa versi legenda air sungai Gangga disebut diburnikan dengan mikroba tertentu yang telah didesain oleh kelompok sembilan ini dan dilepaskan ke sungai itu dari markas rahasianya di Himalaya. Nah kalau dibilang markas rahasia dengan anonmen ini di Himalaya itu mungkin sangat mirip dengan film-film Batman yang berguru ke Himalaya guys. Nah kita kalau membayangkan pegunungan di Himalaya ini pegunungan salju dan misterius dan terdapat biksu-biksu di sana. Banyak juga film-film yang lain mengenai pegunungan-pegunungan salju yang misterius seperti yang dijuluki The Golden Ring mungkin itu kemungkinan terinspirasi dengan anonmen ini. Nah jadi bagi para peziarah yang memiliki penyakit dan mandi di sungai Gangga ini katanya itu tidak akan mempengaruhi peziarah yang sehat guys karena ada mikrobiologi yang disebarkan di sungai tersebut nah itu menurut kepercayaan mereka guys. Selain itu kelompok dari sembilan ini dipercaya juga telah mengembangkan teknik hidroponik di mana mereka dapat menumbuhkan sayuran-sayuran yang dapat memberi makan penduduk pada masa kelaparan. Nah ada mikrobiologi bioteknologi hidroponik nah ini berhubungan dengan tanaman dan pengembangan-pengembangan sel-sel organisme hidup ada juga yang menarik yaitu alkemi buku ini disebut menyimpan pengetahuan mengenai alkemi seperti mengubah logam menjadi emas nah tahukah kita bahwa di India ada rumor yang berhembus kencang bahwa setelah memasak kekeringan melanda atau bencana alam lainnya organisasi-organisasi keagamaan di sana itu biasanya akan menerima sumbangan emas dalam jumlah besar dari sumber yang tidak dikenal nah informasi ini mungkin bisa di cek dan recek kebenarannya guys mengenai sumbangan emas yang dari orang yang tidak dikenal ini apakah memang benar-benar ada sumbangan emas dalam jumlah besar dan siapa yang memberikan sumbangan emas ini jika memang ada tentulah orang terkaya di dunia ataupun orang yang sangat kaya yang bisa menciptakan logam bisa menjadi emas kita tahu pada masa lalu penemu gravitasi yaitu Sir Isaac Newton dia juga ternyata adalah seorang ilmuwan yang termotivasi untuk menciptakan logam itu bisa untuk menjadi emas dan sampai sekarang banyak ilmuwan yang ingin mencoba untuk menciptakan sesuatu agar menjadi emas nah ini tentunya sangat menarik karena pada masa lalu prinsip dan ilmu pengetahuan dari alkemi ini juga telah ada komunikasi nah komunikasi ini katanya termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dengan extraterrestrial extraterrestrial itu adalah alien guys nah kalau ultraterrestrial itu artinya jin nah kalau disini dikatakan extraterrestrial artinya orang India tersebut mampu berkomunikasi dengan alien guys tetapi disini kita sendiri tidak percaya dengan namanya alien artinya orang India bukan berkomunikasi dengan alien kemungkinan menurut video ini kemungkinan orang India tersebut berkomunikasinya dengan jin guys kita tahu bahwa di film jadu ada yang laki-laki tersebut bisa berkomunikasi dengan alien aliennya itu mirip dengan kalau di Indonesia itu mirip dengan jin guys karena postur wajahnya dan yang lain sebagainya itu mirip dengan jin yang dikenal di Arab memang jin juga memiliki teknologi teknologi yang canggih guys karena umur mereka itu bisa hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun dan mereka sekali beranak itu bisa ratusan anaknya dan jin ini sendiri jika kita baca di berbagai buku mengenai jin oleh para ulama di negeri timur tengah jin ini hidup di dimensi yang berbeda dengan manusia dan hanya beberapa orang yang bisa berkomunikasi ataupun melihat ataupun bisa masuk ke dalam dunia jin ini dan itu pembahasannya sangat dalam guys jadi jika ada orang barat yang membahas mengenai misteri tentang alam jin tentunya mereka hanya membahas mengenai kulit-kulitnya saja dan mengira bahwa itu adalah portal dimensi lain menuju dunia alien ada juga buku ke-6 yang bahas mengenai gravitasi nah buku ke-6 dari 9 buku misterius ini sering disebut sebagai buku The Waiminaka Sastra nah ini namanya guys The Waiminaka Sastra dimana di dalamnya disebut berisi instruksi untuk membuat Wimana yang kita kenal juga sebagai UFO masa purba dari India Wimana ini berbentuk seperti lonceng guys tetapi berukuran besar minimal kalau kita pernah melihat candi perambanan ataupun candi brobudur yang berbentuk runcing di atasnya nah kita bayangkan bahwa candi tersebut memiliki roket di bawahnya sehingga candi tersebut bisa terbang ke atas guys nah seperti itulah bentuk Wimana yang berada di India tersebut bahwa suatu kendaraan raksasa tersebut bisa terbang tinggi ke udara dan melayang dan ini dijadikan sebagai kendaraan tempur dan bisa untuk perang pada masa itu dan kita tidak tahu apakah teknologi ini masih dikembangkan oleh orang barat ataupun pihak Nazi ataupun hingga sekarang yang sering kita melihat penampakan dari UFO ataupun alien yang masyarakat percaya bahwa itu adalah penampakan UFO kemungkinan apakah itu adalah teknologi rahasia yang dikembangkan oleh pihak barat yang pengetahuannya tersebut berasal dari peradaban India kuno pada masa lalu kita tahu Nazi juga menciptakan teknologi yang serupa yang ketujuh adalah berisi mengenai kosmologi buku ini menyimpan pengetahuan bagaimana caranya bergerak dengan kecepatan cahaya melewati ruang dan waktu dengan kata lain time travel atau perjalanan lintas waktu bahkan legenda menyebutkan bahwa bukan hanya perjalanan lintas waktu melainkan juga perjalanan intra dan intergalaktik ini seperti space travel ataupun kalau kita lihat di film Star Trek dan Star Wars itu bisa mereka yang namanya istilah Urap time wrap ataupun bisa terbang dengan cepat secepat kilat nah mungkin ini kita masih belum memiliki referensi mengenai ini karena teknologi kita pada saat ini yang paling cepat adalah pesawat jet tempur yang mampu melesat hingga mark 3 ataupun lebih dari itu dan ini hanya masih kecepatan suara guys dan ini terkesan sangat cepat dan ini adalah kecepatan yang paling cepat yang ada di bumi guys untuk lebih cepat dari ini kita no comment karena belum ada teknologi modern yang mampu memperlihatkan sesuatu yang seperti ini yang kedelapan adalah mengenai cahaya buku ini juga membahas cara meningkatkan atau mengurangi kecepatan cahaya dengan tujuan untuk memanfaatkannya sebagai senjata nah kalau ini mungkin kita memiliki referensi mengenai teori ini guys karena cahaya itu berhubungan dengan seperti senjata laser atau laser beam nah laser beam ini kan kecepatan cahaya cahaya yang sudah difokuskan yang sudah dikonsentrasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sangat panas dan hanya bisa berpusat pada satu titik sehingga teknologi ini bisa memotong dan membelah apapun yang ada yang menyentuhnya guys tetapi hingga saat ini memang teknologi laser ataupun seperti pedang laser itu masih belum bisa diciptakan karena manusia belum memiliki teknologi untuk bisa menghentikan cahaya tersebut untuk terus melaju sehingga untuk sebuah pedang laser itu masih belum bisa diciptakan karena tidak ada yang bisa memotong cahaya karena kita tahu bahwa pedang itu kan hanya sepanjang satu meter tetapi cahaya sendiri itu ketika dihidupkan itu bisa melaju sampai sejauh mungkin nah tidak ada yang bisa menjadikan cahaya tersebut menjadi satu meter guys nah jadi belum ada teknologi yang bisa menciptakan pedang laser ini tetapi kalau kita lihat di sejarah perang barata yuda atau sejarah perang-perang di india itu dikisahkan mengenai senjata-senjata yang mutakhir guys artinya senjata-senjata peperangan tersebut sudah ada dan sangat menarik untuk kita ketahui nah kemungkinan itu berisi mengenai teori-teori senjata laser ataupun laser beam sebagai senjata yang terbuat dari cahaya tersebut yang selanjutnya adalah sosiologi nah ternyata di dalamnya terdapat pengetahuan untuk mengetahui arah peradaban dan bagaimana cara memprediksi keruntuhannya guys rahasia-rahasia pengetahuan yang ada dalam buku tersebut juga dijaga ketat oleh kelompok sembilan orang tersebut atau kalau dalam video sebelah itu katanya ada dengkot sembilan orang dengkot ini bebenguknya nah ketika satu diantara mereka menjelang ajal atau mulai nyaho mereka akan meneruskan tanggung jawab mereka menjaga buku itu kepada orang berikutnya yang juga ditunjuk guys nah jadi mereka selalu mensimetriskan dan merapikan duduknya dan mulai menyaksikan channel review film guys nah dengan demikian rahasia besar yang ada di dalamnya akan terjaga dengan aman nah kalau begini kita jadi bertanya-tanya kan apakah channel ulasan film yang berisi kompor gas meledak kemarin itu itu memiliki bocoran rahasia dari The Nine Unknown Man ini mungkin guys mengenai dunia peryoutuban jadi dia mungkin salah satu dari sembilan orang misterius itu guys karena kita tahu bahwa di videonya dia juga selalu memakai topeng dan hanya berjualan kaos yang bertuliskan beberapa tulisan dan bajunya berwarna hitam guys nah ini salah satu misteri yang sangat unik apalagi setelah kita mulai menonton filmnya kita selalu diperintahkan guys oleh dia untuk merapikan tempat duduk dan mensimetriskan hal-hal yang lain ini kan merupakan suatu sugesti yang secara tidak langsung guys ini adalah hipnotis dan pengetahuan-pengetahuan misterius dan rahasia yang disampaikan dari dia untuk para penonton guys nah oke kita lanjutkan lagi nah dengan demikian rahasia besar yang ada di dalamnya ini dari The Nine Unmonmonia akan terjaga dengan aman walaupun kedengarannya mustahil namun banyak yang percaya bahwa teknologi dari perkumpulan ini dapat dibuktikan dengan penemuan-penemuan artefak misterius di India guys memang benar sangat banyak ukiran-ukiran dan bangunan-bangunan prasasti kuno yang terdapat di India tersebut memang sangat menakjubkan dan membuat para ilmuwan-para ilmuwan barat tersebut terkejut dan sangat amaze oleh penciptaan-penciptaan seperti kuil ataupun bangunan-bangunan yang terdapat di India tersebut mungkin salah satunya kita pernah mendengar pilar besi di Delhi yang telah berumur ribuan tahun dan tidak berkarat guys ternyata pilar itu disebut dibuat dengan menggunakan teknologi The Nine Unmonmonia lalu spekulasi yang lain juga berkembang selama berabad-abad mengenai keanggotaan perkumpulan ini guys salah seorang ilmuwan India bernama Jagdish Chandra Bose yang juga pionir dalam penelitian optik radio dan microwave juga diduga sebagai salah satu anggotanya guys atau yang paling tidak pernah menerima petunjuk dari salah satu anggota kelompok dari The Nine Unmonmonia atau kelompok sembilan orang ini menurut teori juga ilmuwan lain yang diduga sebagai anggotanya adalah Vikram Sarabai yaitu perintis program angkasa dan rudal pertahanan India guys selain itu ada dugaan kuat bahwa beberapa ilmuwan asing non-India juga pernah menerima petunjuk atau pengetahuan dari The Nine Unmonmon ini dua orang diantaranya adalah Pau Sylvester II dan Alexander Emil John Yersin pada tahun 1890 Yersin melakukan perjalanan ke Madras dan di sana ia diduga menerima instruksi yang memampukannya untuk membuat serum kolera guys serum ini akhirnya menyelamatkan penduduk Madras yang diserang wabah kolera seperti yang sudah disingkung tersebut The Nine Unmonmon ini adalah perkumpulan rahasia yang berdasarkan para legenda dan kemungkinan besar memang suatu legenda atau kisah yang turun-temurun yang disampaikan sampai pada dunia peryoutuban pada saat sekarang nah namun selalu ada alasan mengapa legenda-legenda semacam ini dapat hidup guys menurut kita uman manusia itu merindukan superhero yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran dan sembilan orang misterius ini masih bersembunyi dan masih misterius hingga sekarang memperhatikan jalannya dunia guys dan hingga sekarang mungkin dia menonton video-video review mengenai sembilan orang misterius ini tetapi mungkin versi Indianya guys barangkali itu dulu pembahasan kita dan penjelasan kita mengenai The Nine Unknown Men atau sembilan orang yang misterius ini sangat banyak misteri yang berada di dunia ini guys ini hanya dari negara India kemungkinan beberapa orang atau perkumpulan-perkumpulan misterius lain yang mengembangkan pengetahuan ataupun hal-hal yang beri sifat klinik yang berada di negara lain juga ada guys dan itu juga mempengaruhi jalannya dunia nah barangkali itu pembahasan kita bagaimana merumur tambahan silahkan berikan tanggapan dan komentar dan komentar di bawah sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas tetap menonton video selanjutnya langkah tombol subscribe dan klik ekon lonceng berada di sebelahnya terima kasih selamat menonton hingga akhir video ini kami doakan semoga sehat selalu sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati